Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Amelia Puput dari M.A. Raden Paku Ringinanom yang akan menemani anda selama beberapa menit ke depan dengan berita-berita terupdate di pekan ini pemirsa inilah berita yang pertama dari Gersik Darurat Juranmor kendali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di wilayah kebupaten resmi disahkan namun hal itu tidak menyurutkan niat para pelaku Juranmor untuk berhenti melakukan aksinya yang pertama dialami oleh Rohman saat dia sedang asyik memancing di kawasan Telaga Ngipik kecamatan kota Gersik motor Honda Beat miliknya W4963 jalan raib digasak para pelaku Juranmor masih menurut Rohman selisih waktu saat dirinya balik mengambil di motor hanya berselang 15 menit pasca sewaktu diparkir peristiwa dengan modus serupa dialami Irma Zulfiah motor Honda Vario Hitam miliknya Amla saat berkunjung di kawasan Kampung Kelir kelurahan Kroman, Gersik sebenarnya kabar kehilangan motor juga dialami Novita warga Dahan Rejo kecamatan Kebumas, Gersik motor Honda Scoopy warna hitam miliknya digasak alap-alap motor yang terparkir di garasi rumahnya rangkaian peristiwa kasus Kuranmor tersebut menambah daftar panjang pasalnya Jumat lalu tiga motor raib sekaligus di satu lokasi yang sama tepatnya di kawasan Jalan Harum Tohir, Gang 11A, Kelurahan Pulau Pancikan, kecamatan Gersik tanggung-tanggung para pelaku menggasak tiga motor jenis metik sekaligus antara lain dua motor Honda Beat dan satu Honda Scoopy yang masih baru Terkait dengan kasus ini, Kapolsekta Gersik, Kota AKP, Inggit Prasetyo mengaku sudah menerjunkan tim di lokasi kejadian Sekian berita dari Kabupaten Gersik Ingat pesan ibu dengan 3M Satu memakai masker, dua mencuci tangan, tiga menjaga jarak Saya Amilia Buput pamit Wassalamualaikum Wr. Wb